Sudah-sudah Winter Invitational juga. Baru satu season ya bisa dibilang untuk seorang Baloisky ini hadir di teman-teman Geek. Tapi ternyata udah banyak banget prestasi yang ditorehkan oleh teman-teman Geek dengan adanya seorang Baloisky. Tapi kalau kembali lagi ke arah draftingnya ya, kita melihat adanya Frederin dan juga Valentina bersama seorang Moskov juga. Dan Valentina facehugger di game sebelumnya sebenarnya menarik perhatian ku banget dengan adanya copy ultimate ke arah di point judgment. Namun dia hampir bisa menyelamatkan teman-temannya. Tapi almost is never enough ya kalau kata Bang Oji sendiri. Dan juga untuk Geek Slate ada Glue dan juga Farsha yang langsung mereka amankan kali ini. Sebenarnya ini gak berbeda jauh sih dengan game sebelumnya. Gimana lagi-lagi ada Kaja dan juga Glue bersama seorang Farsha. Ini ada head to head antara seorang Kabuki dan Kadeira. Kita tahu anwan Kadeira itu cukup bersinar tapi GPM yang tinggi. Bahkan Kabuki dilampaui dua peringkat dari seorang Kadeira loh Nevin. Dengan ada 720 GPM. Sedangkan Kabuki ini dengan 705. Tapi untuk ngomongin average KD ya, Kabuki seling melakukan solo pick off, solo kill, solo kill di arah backlinenya. Ya karena memang dari segi damage seorang Kabuki ini dia tahu banget posis ini seperti apa yang bisa dia manfaatin. Terutama ke arah team fight sih. Dia tahu bagaimana targeting yang benar-benar akan menguntungkan buat timnya nantinya. Meanwhile, Kadeira juga yang baru saja mendapatkan MVP di game sebelumnya. Performasinya jujur bagus banget. Dia bisa mandi di area laningnya. Membuat teman-teman lainnya bisa fokus ke arah team fight. Dan ketika udah ready dengan item-item yang dia butuhkan. Dia bakal kembali dan memberikan impact yang besar banget untuk arah team fight-nya. Satu hal lagi, yang harus coba dilakukan oleh tim dari Aura sekarang. Melihat ada tiga pick yang mereka sudah dapatkan sekarang ya Nevin ya. Mereka ini mungkin harus akan menjaga Kabuki dengan maksimal. Walaupun Kabuki ini meng-counter pergerakan dari glue itu sendiri. Tapi kalau di penjudgment all-in terhadap seorang Kabuki. Itu juga menyelesaikan harinya dia untuk hari ini Nevin. Iya, iya. Benar, banyak banget yang harus diperhatiin nih sama teman-teman dari Geekslide maupun dari tim Aura Fire. Dengan adanya seorang Moskow memang ini bisa meng-counter pergerakan dari seorang gluenya. Seperti kata Bang Oji tadi. Tapi nanti kita bakal lihat di area laningnya. Apakah benar dari seorang Moskow-nya ini bisa dalam posisi yang cukup aman? Karena adanya Varsha bisa dibilang menjadi salah satu bahaya ketika Moskow mengambil jarak yang terlalu dekat. Dan lagi-lagi akan ada kufra di game kali ini di tangan Aura. Jadi perubahannya sebenarnya baru di si Moskow doang. Oke, tapi ingat jangan lupakan Nevin. Kemarin ketika Geekslide berhadapan dengan Onyx. Aku kan selalu mengambil dari data ya. Data game sebelumnya. Cewek itu hampir gak dikasih bermain. Sama tim dari Geekslide. Bahkan walaupun dengan kemenangan yang dia miliki dari tim Onyx Sport. Cewek selalu berada di dalam under kondisi laningnya. Satu. Berarti tandanya Kabuki mungkin saja bisa dalam keadaan yang sama. Kedua, histori di game sebelumnya Geekslide selalu mengincar di mana gold laner musuhnya berada. All in, bahkan dibekuk sampai gak bisa nafas, gak bisa farming, dimiskinkan. Dan itu saja bisa terjadi untuk seorang Kabuki juga. Ya. Jadi, tim Aura harusnya udah review akan hal itu. Evaluasi dari permainan lawan mereka yang sudah terjadi kemarin. Karena kita tidak punya data lagi selain pertandingan kemarin. Iya, baru dua hari. Based on kemarin doang yang bisa mereka lakukan. Betul. Dengan dua hari pertandingan mereka harus siap dengan apapun yang terjadi di game kali ini. Tapi, untuk game yang pertama harusnya mereka udah mulai belajar. Apalagi untuk draftingnya gak terlalu berbeda jauh. Dan ada beberapa perubahan yang diberikan oleh teman-teman dari tim Geek. Alright. Kalau begitu. Ini dia. Aura biasanya bisa membawa game ini ke game yang ketiga. Karena Aura biasanya suka bangkit dari keterburukan. Tapi apakah mereka mampu mempertahankan gold laner mereka, korum mereka dari keganasan Geek Slate, MPL Arena, bisa tepuk tangannya. Kata kita sebentar lagi akan menuju ke arah Land of Dawn. Tuh, lihat tuh. Di sana udah ada tuh. Nontonnya pakai layar tancap. Bukan layar tancap dong. Bukan, beda. Oke. Beda ya. Tapi lu maksudnya kalau ada di atas begitu, nonton layar tancap. Itu kan layar, itu TV bang. Sombong ya, pakai TV. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn. Kali ini antara Geek Slate dan juga Aura Fire game. Kedua game penentuan pastinya. Untuk Geek Slate maupun dari team Aura Fire. Dan lihat juga sebenarnya ada pergerakan yang cukup berani dari teman-teman Geek Slate. Adanya Polo Isky dan juga Luke yang langsung diketahui. Posisinya membuat Godiva harus memberikan perhatian lebih nantinya ke area sekitar jungle. Meanwhile, di sisi lainnya kita juga melihat bagaimana seorang Janna Cutie yang kali ini berganti hero. Menggunakan seorang Karina juga akan memberikan gangguannya ke area Purple Buff dan untuk Fat ini ternyata. Masih terdiamankan oleh seorang Baloisky. Yes, first plot masih didapatkan. Tapi lah Pak Aloisky, kali ini masih melihatkan sepaham-paham yang dibikin dari team dari Aura Fire. Dan untungnya Aura Fire itu high-nya tidak tahu di PNI. Tapi ternyata di sana terperangkap satu player Fast Sager yang dipaksakan dan berhasil menambahkan satu poin kill. Oh my God. Cukup mengejutkan melihat adanya seorang Fast Sager ditukar dengan seorang Janna Cutie. Worth it gak sih? Bisa dibilang cukup worth it. Karena tadi Purple Buff-nya diamanin karena teman-teman dari Geek Slate. Ini kan kerugian yang sama di alami juga oleh seorang high. Tapi kita bakal lihat untuk pergerakan atau rotasi selanjutnya. Karena impact-nya nanti bakal terasa di menit-menit kelima sampai menit ke tujuh. Bahkan untuk saat ini juga kalau kita berfokus ke arah kedua gold laner gak akan ada gerakan yang terlalu agresif karena range-nya juga sama-sama gak terlalu jauh menurutku. Kalau misalnya ngomongin range itu setuju banget. Tapi kalau ngomongin di arahnya ke The Late Game ini mungkin dari Aura Fire lebih kuat dengan Kamu Key-nya. Nampaknya. Purple Finder Chain, Geek Slate. Bicara untuk memaksa, berujuk ke depan. Lagi-lagi low memberikan distraksi yang sangat mahal. Fluffy bahkan tidak bisa menyentuh permainan dari secara jana. Kiti dibukul mundur begitu saja. Dipaksakan begitu saja. Fluffy tidak punya energi untuk membalikan kembali ke kanan yang dia miliki. Star perangkap sudah. Retribution kali ini dimenangkan oleh para pemain. Dan same gang setempatkan all-in. Terhadap seorang Cody Faddle keputusannya yang cepat untuk bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Satu poin kill plus turtle. 2-1 for life. Yes, 2-1 for life. Karena balik lagi distraksi dari seorang look-nya. Benar-benar bagus banget. Dan kali ini talents prediction. Enggak, aku berubah haluan. Oke, Nevin berubah haluan menjadi Geek Slate. Dan ternyata caster Indonesia tersisa 2 saja yang menunjukkan Aura Fire. Koko Lim dan juga Akang Ranger Emas. Akang Ranger Emas. Tapi, balik lagi ini adalah sebuah prediksi. Dan kita bakal melihat nanti kenyataannya seperti apa. Realitanya. Apakah benar dari Aura Fire bisa mendapatkan kemenangan. Atau bahkan Geek Slate yang kali ini bisa mendapatkan 2-0. Karena sejauh ini pressure terus-menerus dilakukan oleh Godiba. Dan juga Baloisky yang sama-sama memberikan pressure tersebut ke arah Aura Fire. Oh, dipaksa begitu saja. Ada high menggunakan satu barat tribusinya, Kak. Berhasil mencoba untuk mendapatkan satu. Tapi lihat Little Wonder lagi kembali di tangan dari seorang Geek Slate. Masalahnya Little Wonder yang dia pegang ini adalah Little Wonder di bottom lane. Jatuhnya. Kenapa aku bilang masalah? Informasi harusnya dipegang oleh tim Geek Slate. Full dengan aneh kondisi tidak bisa melakukan genking. Luke di pencahman didapatkan. Benar-benar yang sering sepaket high seberangkap. Jepiting yang dilakukan oleh seorang Luke membuat seorang high seberangkap di garis cepat. Dan bakat coba bisa ditumpangin begitu saja tanpa ada following up damage. One last hit. Berasa selamat. Tim Jaspon bangun mau gak mau dikeluarkan untuk mendapatkan high di depan sana. Luke mendapatkan high bersama dengan seorang Wes Sagerka. Tapi Flamie is coming. Geek Slate kali ini harus kehilangan seorang Luke dan juga Aboi. Keuntungan jadi di tangan dari tim Geek Slate. Sebelum Kabuki kali ini juga menjadi kerugian untuk tim Aura Fire. Iya karena heightnya berhasil ditumbangkan. Dan kalaupun Luke harus tumbang sebenarnya gak jadi masalah yang begitu besar. Cuman pergerakan yang bagus juga dari Aura Fire untuk langsung melakukan trapping di area top lane. Dan kalau kita melihat ke area emblem ada perubahan sedikit. Dimana dari seorang Aboinya bakal lebih fokus ke arah damage. Dengan HP yang begitu tinggi dari Aura Fire nantinya akan memberikan damage yang lebih maksimal juga. Meanwhile untuk Valentina dari seorang Wes Sager akan fokus ke arah mystery shop terlebih dahulu. Memaksimalkan potensi keuangan dan juga ekonominya. Agar item misisinya nantinya akan lebih mudah didapatkan oleh Aura Fire. Di hadap asum lain aturan berhasil didapatkan dominasi Kaderah. Ini bener-bener bersinar banget Kaderah. Sebenarnya season kemarin nama Kaderah ini selalu menjadi pilihan utama. Dan bahkan di pencahman. Dibaraskan kembali. Dan kalau saya rest. Insta pick up dari seorang Kaderah yang gak bisa dibeduk kembali. Hai terperangkap tapi malah Wes Sager yang menjadi korban kedua. Aura Fire. Apa yang terjadi dengan Aura kali ini? Apinya meredup dan bahkan Kingslane menyiramnya dengan air. Melihat mereka empat hilangkan. Aura Fire. What happened Naya Naon? Wow tiga pemain harus hilang. Meskipun memang mereka bisa melakukan sedikit efek push di area top lane. Tapi ini gak terlalu worth it sih. Karena bahkan kalau kita melihat karya mid-outernya udah sangat amat sedikit. Godiva mencoba melakukan satu buah inisial. Setempatnya masih ada wish by wish. Yang bisa dikeluarkan oleh seorang Aboi. Bakal lihat air rates dibuka. Baru ada satu pabu Rify. Godiva di kan sepat. Mencoba ditanggap oleh Loke. Di Olin'or seorang Aboi. Aboi. Sang missing puzzle. Dari Kingslane. Akhirnya bener-bener membuat mereka perkasa. Dari game kemarin. Walaupun Kingslane tumbang. Di tangan dari Olin'. Tapi memang permainan Aboi ini menjadi jawaban untuk seluruh pemain dari tim Geekslate. Iya. Dan jujur sejauh ini Geekslate bener-bener leluasa banget buat mainin seluruh hero mereka. Seluruh strategi mereka. Karena belum ada jawaban dari Aura Fire yang terlihat. Kalau kita ngomongin ke arah itemization. Ada yang cukup timbang. Dari kedua marksman kita. Golden Soft dan juga Corrosion udah diamankan oleh seorang Kaderam. Hal dari seorang Kabuki masih butuh waktu yang lebih lama item. Dan juga uang yang lebih banyak. Untuk bisa mendapatkan item berikutnya. Wow. Dengan adanya Parbubak yang dijaga yang ketat oleh seorang Godiva. Nampai kayak para pemain dari si Aura Fire. Mereka agak cukup getar-getar dari seorang Hai. Akan kehilangan lagi. Tapi Tarun Rise setelah dikeluarkan. Jangan kita menjadi pilih utama. Menurut karena depan. Dipecah. Tetap didapatkan walaupun flingkar. Telah dibiliki dari Pest Sager. Lihat kerugiannya cukup bahwa Fluffy. Tidak bisa menunjukkan ke arah backline. Terlalu sakit. Damage yang diberikan. Dan bahkan itu belum ada seorang Kaderam. Ada Kaderam di sana. Itu pasti bisa membuat tim Aura Fire akan getar-getar. Wow. Bergerakan dari seorang Fluffy. Sebenarnya udah on point banget ya. Untuk langsung nginjar ke area backline-nya. Tapi sayangnya damage dari Geekste. Dengan perbedaan gold sampai ke arah 6.000. Nggak bisa cukup untuk ditahan oleh seorang Masha. Dan juga Pest Sager yang hilang. Ini menjadi satu kekosongan dari Aura Fire. Untuk bisa memberikan damage tambahan. Apalagi kita melihat juga. Beberapa kali Divide Gashman. Diamankanlah seorang Pest Sager. Menjadi satu inisiator. Tapi untuk Sabian yang satu pemain. Harus silang di depan mata. Yaitu seorang Baloisky. Baloisky sang tank nakal kali ini. Harus ditubangin. Ketika ada sebuah turtle. Yang didapatkan oleh tim Geekste. Atau tidak. Tidak akan ada perfect turtle. Nampaknya untuk para pemain dari tim Aura. Akan coba mengambil satu turtle dari tim Geekste. Tapi problemnya adalah dengan adanya ketertinggalan level. Sekitar dua level. Mereka akan under dari segi retribution. The power of retribution akan minim untuk tim Aura Fire. Mau tidak uam. Mereka harus memaksa team fight. Memakan satu hero dulu. Baru mereka harus bisa melakukan turtle. Tapi posisinya semua sudah berbeda. Keadaan kembali lagi menuju ke arah Geekslate. Baloisky kembali hidup. Dan akan sudah terbang. Di line of dawn. Bahkan tidak tiga turtle. Tapi tim Geekslate. Mereka mau lebih. Mereka mau ke arah Lord. Mereka mau menyelesaikan game ini dengan sangat cepat. Neve. Iya Bang Oji. Ini masih delapan menit yang pertama. Tapi lihat bagaimana dari segi goldnya. Skadera sangat mengunggul. Meskipun memang baru saja terjadi pertempuran. Menuju ke arah seorang Luke. Yang lagi-lagi menjadi tumbal. Asalkan ada pertempuran yang baik dari Geekslate. Yaitu langsung menuju ke arah Lordnya. Aura Fire masih punya harapan. Mereka masih punya beberapa winning condition. Seperti dengan adanya seorang Kabuki. Ini attack speed yang akan diharapkan nantinya. Untuk bisa meng-counter pekan dari seorang Luke. Dan bahkan saat ini dia juga bisa dapetin ke arah Alter to Red. Jangan sampai ada yang bisa sembangkan lagi oleh Geekslate. Karena ini momen yang cukup rusial. Ketika Lordnya sudah hadir bersama-sama. Dengan teman-teman dari Geekslate. Dan juga Janak Cutie. Yang sedang mencari target berikutnya. Oke. Baloisky. Fesakan. Devin Dasperton all-in. Yang mencoba didapatkan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Di depan sana. Nampaknya gak berhasil. Fesager mengejutkan permainan dari seorang Fesager. Kali ini benar-benar selamat. Tapi bukan itu doang masalahnya. Fesager tidak memiliki satu boflicker. Kembali. Kalau di all-in oleh para pemain dari tim Aura Fire. Kali ini bisa kehilangan Fesager. Dan satu-satunya. Jawaban dari High Ground. Aura Fire adalah seorang Fesager, Nevin. Ya, dengar ya Peter Essek yang sudah diamankan juga. Dengan ultimate IMU untuk seorang Fesager. Ini bakal menjadi kesempatan yang besar untuk mereka. Tapi lihat bagaimana ada seorang aboinya. Mencoba memberikan pembalasan damage yang begitu besar dengan Lord yang mereka bawa. Lagi-lagi harus hilang. Tapi apakah akan ada pertukaran yang terjadi? Karena untuk saat ini. Dua pemain sudah berhasil ditubahkan Kabuki. Mencoba memberikan pembalasan. Tapi ternyata. Damagenya belum terlalu maksimal. Bahkan hanya untuk mengedubahkan seorang aboi saja sulit. Ya, lihat bagaimana berbalik damage yang diberikan oleh Sora Moskov. Kali ini terhadap Karina tidak terlalu berimpak. Masih terlalu berani. Jana Kitty. Kali ini perbandingan levelnya benar-benar makin lebih jauh. Dari dua level jadi tiga. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Dan buat kalian semua yang berada jauh di luar sana. Jangan lupa untuk beli tiket MPL. Dan nonton langsung MPL Season 11. Dan beli tiketnya hanya di BliBli. Langsung saja datang ke area venue. Untuk bisa menyaksikan bersama-sama. Memberikan dukungan secara langsung untuk tim tim yang bertanding. Dan kita akan lihat dengan perbedaan sampai ke arah 6.000 gold. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari tim Aura Fire. Dan kalian juga apa yang bisa kalian lakukan dengan diamond kalian. Langsung saja beli skin MLB BX Jujutsu Kaisun. Karena sudah hadir di dalam game kalian. Baiklah, Jana Kitty surprise. Berhasil membuka vision tapi lihat dari balai sekitar berangkat. Tidak ada satu movement. Jujutsu sama sekali. Menuju ke arah seorang Hai. Mencoba di-wallin begitu saja. Hai, dia hilang. Lihat. Surprise attack yang harusnya di tangan dari tim Aura Fire. Bahkan mereka kehilangan Hai. Mereka kehilangan sosok power of retribution mereka. Luke masih menjadi korban bulanan warga dari tim Aura Fire. Luke dibakar abis-abisan dari game yang pertama. Ini secara tidak langsung luke kalau bisa dibilang dia sudah gosong. Dari game pertama dia dibakar abis-abisan. Tapi tidak masalah ya pastinya. Karena memang itu adalah tujuan dengan menggunakan seorang glue kali ini. Untuk bisa memberikan gangguan ke arah tim Aura Fire. Dan sebenarnya tadi kita melihat adanya sebuah potensi dari tim Aura Fire. Karena damage dari seorang kabukinya sudah mulai terlihat. Bergerakan dari seorang facehager juga sudah semakin leluasa kali ini. Dengan adanya seorang fluffy yang bisa menjadi seorang frontliner. So, kalau kita ngomongin chance kemenangan masih cukup besar dari Aura Fire. Sehingga bagaimana mereka memanfaatkan mistake yang dibuat oleh Geekslid. Oke, Fluffy di all-in. Lihat, itu keputusan yang mahal. Yang harusnya tidak diambil oleh Geekslid. Tapi karena mereka percaya satu sama lain, Fluffy pun mereka lumat. Ingat itu Fluffy yang memiliki sangat banyak darah. Durability yang kuat. Apalagi high yang mungkin tidak setebal seorang Fluffy. Wow, ini nampaknya Aura Fire hampir terjatuh. Nampaknya para pemain dari tim Aura Fire. Mereka sudah melihat adanya Lord yang menit ke-12. Sudah enhanced, bisa loncat. Dan tentunya bisa membuat para pemain dari tim Aura Fire kehilangan game yang kedua juga. Under kondisi hingga ke 5.700 gold. Bukan hal yang baik untuk seorang Aura Fire. Ya, ini cukup berbahaya. Bisa dibilang goldnya semakin jauh dari tim Geekslid. Mereka bisa memaksimalkan semua potensi yang ada dari seluruh sisi land of down-nya. Begitu pulang untuk soronjana QT. Pergerakannya benar-benar manis banget untuk melakukan eksekusi. 5 elimination dan juga 4 assist yang sudah berhasil ia amankan. Dan kalau kita melihat dari segi itemization-nya memang bakal build ke arah defensif. Jadi ini bakal menjadi salah satu jawaban untuk teman-teman dari tim Geekslid. Supaya potensi dari kardinanya ini maksimal ketika bertemu seperti seorang facehugger. Ataupun nantinya seorang kabuki. Alright. Lord yang benar-benar menegangkan. Lord yang bisa menjadi jawaban apakah ini akhir dari perjalanan Aura di game yang kedua. Atau bahkan ini adalah board jawaban. Untuk Aura bisa membalikan keadaan. Karena bisa saja Geekslid terwiped dan dia langsung melakukan split push. Gak ada yang gak mungkin. Tapi malah es kek. Hai menjadi pilihan utama. Oh. Oh. Godiva juga menjadi orang kedua. Dan Godiva di takut. Dua hilang. Ini bencana. Cana kiti terberangkap di depan starter. Tapi itu bukan jawaban untuk game dari Aura Fire. Pertukaran satu untuk dua. Bukan dari Aura Fire. Dari team Geekslid. 8000 call difference. Malah es kek. Dan ada di kegadaan. Mencabat untuk memberikan defense. Tapi terjatuh di pecah. Menkepale. Menutup Kabuki. Tumpai God. Ini bencana. 2-0 isil. Geekslid take the game. Congratulations Geekslid. 2-0. Gamanangan bersih menghadapi tim Aura Fire. Bahkan dengan. Aura Fire. Game-nya cukup cepat loh di game kedua. Aura Fire. Sang naga. Api kali ini benar-benar sedang redup. Gamanakah api yang biasa kita lihat di awal season. Gamanakah sang naga ini berlabuh. Kita tidak melihat adanya api yang panas dan Geekslid. Take the game. 2-0. Sampai balas. What a nice game. Geekslid memberikan sebuah kejutan untuk kita semuanya permainan yang begitu rapi. Disiplin. Dan memukau. 14 menit ya. Sekitar 14 menit saja waktu yang mereka butuhkan. Untuk mendapatkan kemenangan di game berikutnya. Menandakan mereka sudah begitu yakin dengan hero-hero yang mereka bawa. Hanya ada perbedaan di satu jungler saja. Terima kasih.